assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa teman-teman hari ini saya lanjutkan lagi tutorial tentang edit video menggunakan shortcut dan kali ini akan saya bahas cara koreksi warna video bagi teman-teman yang belum mengikuti video sebelumnya silahkan klik link yang ada di bagian kiri atas video ini atau link di bagian deskripsi selamat mengikuti mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk tutorial ini pertama saya buka dulu softwarenya kemudian saya buat satu projek klik baru saya namakan koreksi warna untuk video mode saya menggunakan preset yang saya buat Hai itu 1920 x 1080 25 fps di sini saya menggunakan satu video yang durasinya pendek ini saya tarik ke timeline biasanya video yang akan dikoreksi warnanya adalah video yang di shoot menggunakan style natural atau flex video ini saya akan bagi dalam empat segmen pilih videonya lalu tekan dengan tombol S untuk split tujuan pembagian klip ini adalah untuk memperlihatkan agar jelas perubahan warnanya kita lihat dulu preview dari videonya ini durasi videonya hanya pendek saja hanya sekitar 10 detik yang pertama video warna asli dan saya mulai dari segmen kedua ada beberapa cara yang saya akan pakai saya mulai dengan cara yang pertama kita klik filter lalu kita klik add filter lalu kita cari yang pertama adalah white balance untuk white balance saya gunakan sampel warna yang cerah bisa kita pilih dengan menggunakan pick color kita klik lalu kita ambil coba kita ambil yang paling cerah tentunya warna putih disini dan perhatikan perubahannya jadi kalau kita lihat di klip pertama seperti ini warnanya dan klip kedua sudah berubah warnanya untuk pick color kita bisa coba untuk beberapa sampel warna dan kita lihat di klip pertama kita harus mengambil warna yang cerah disini kita ambil bagian yang putih saja di bagian bawah kita lihat ada slider untuk color temperature jika menggunakan slider ini ada korelasinya dengan suhu pencahayaan dan satuannya adalah kelvin semakin besar angkanya warnanya makin kebiruan dan semakin kecil angkanya maka makin kuning sampai dengan orange settingan yang kita pilih tentu perlu memperhatikan klip yang kita edit saya mengambil antara 4000 sampai dengan 5000 jadi kita tetapkan disini dia 5000 white balance ini dapat pula dikombinasikan dengan menggunakan brightness jadi kita pilih brightness kalau belum ada harus kita cari dulu saya menginginkan klip ini tidak terlalu terang dan saya mengambil angka 90 kemudian kita tambahkan lagi kontras kita ketik saja kontras untuk kontras bisa kita geser geser slider nya disini di reset ke default nya dulu dan disini saya mengambil angka 61 hasilnya kita bisa lihat perubahannya kita preview dulu ini hasilnya tadi itu kalau kita menggunakan white balance brightness dan kontras cara yang kedua untuk segmen tiga ini saya gunakan filter color grading jadi kita cofilter lagi kemudian add filter kita ketik disini adalah color grading untuk settingan pada color grading ini yang perlu kita atur adalah shadow midtones dan highlight saya mulai dengan shadow saya buat agak biru lalu untuk midtones nya saya tarik ke warna agak jingga lalu highlight nya saya tarik lagi ke warna agak kuningnya sehingga perubahannya seperti ini yang berikut untuk segmen keempat saya menggunakan lat sebelum menggunakan lat download dulu lat nya dan pilih tentunya yang gratis kita ketik lat untuk mencari lat yang digunakan jadi disini ada lat 3D lalu kita klik open pertama saya terapkan dulu yang coklat lalu kita pilih open kalau kita tidak suka dengan warna itu kita bisa cari yang lain coba kita preview dari awal cara apapun yang kita gunakan itu sangat tergantung pada video yang kita koreksi warnanya dan yang tentunya cara yang kita pilih diharapkan dapat memperbaiki kualitas video yang kita edit demikian tutorial kali ini menurutkan bermanfaat sampai jumpa lagi pada video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati